Ayo, walaupun kita itu dari pulau, ayo kita suarakan sampai ke tingkat dunia. Jangan mau hanya di Indonesia saja, kayak gitu. Kata C-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya punya cita-cita itu jangan nanggung. Jadi akhirnya kita bikin tagline SDT Luda, From the Island to the World, bagaimana bukan hanya prestasi ataupun segi yang lain, tapi bisa mengangkat pulau bawainya sendiri untuk menuju ke ranah itu. Halo Eko Toners, berjumpa lagi di podcast Eko Ton, podcast yang selalu memberikan kita informasi tentang lingkungan hidup dan sungai di Indonesia. Dan hari ini bersama saya Tony Safrianto yang menjadi host. Dan hari ini kita akan bahas lebih banyak tentang dunia pendidikan. Dan lagi-lagi memang dunia pendidikan selalu kami libatkan karena memang pendidikan itu penting ya untuk menyampaikan informasi terkait tentang lingkungan hidup. Salah satunya isu plastik dan isu sungai. Dan lagi-lagi memang kemarin dari beberapa penelitian Eko Ton, kami juga merilis bahwa sampah plastik sekarang sudah semakin banyak. Data brand audit yang Eko Ton miliki di tahun 2024 mencatat bahwa ada 32 ribu pis sampah saset yang berasal dari rumah tangga. Dan ini juga tidak leput dari perhatian pendidikan karena di lingkungan sekolah juga banyak sekali plastik atau bogus makanan yang bersaset. Dan Eko Ton kami membawa program sekolah ekologis untuk menjadi sebuah solusi untuk menciptakan kantin sehat dan juga sekolah sehat. Dan sekolahnya juga hijau gitu ya karena itu sudah tidak ada plastik lagi gitu ya. Dan hari ini saya tidak sendiri Eko Toners karena di sebelah saya sudah ada sosok kepala sekolah dari sekolah dasar terkemuka di Pulau Bawayan yang ada di Gersik langsung saya siapa saja. Halo Pak Rizky. Halo Mas Tonis. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik. Oke, jadi Pak Rizky, Eko Toners adalah salah satu kepala sekolah di SDIT Alhuda Sangkapura Bawayan yang hari ini eksklusif hadir di studio podcast Eko Ton untuk sharing terkait tantangan apa sih yang ada di sekolah untuk mewujudkan sekolah hijau atau sekolah yang sehat di Kepulauan. Nah Pak Rizky, bisa dikenalin dulu nggak kira-kira profil sekolahnya di sana itu seperti apa sih Pak? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu saya Rizky Waisaputra yang kebetulan diamani juga menjadi kepala sekolah di SDIT Alhuda, Bawayan dan di sana saya kurang lebih dari tahun 2021. Nah untuk profil sekolah kami sendiri, SDIT Alhuda itu memang sekolah swasta yang pertama di Pulau Bawayan dan berdirinya memang kami di awal atas basic dari Tafidil Quran dan juga sekolah inklusi. Namun seiring berkembang perkembangannya zaman mungkin dan sebagainya akhirnya kami bermertamorfosis untuk terus berkembang menjadi sekolah yang peduli lingkungan karena melihat di sekitar pantai kami dan juga sungai-sungai sudah mulai terkontaminasi dengan yang namanya sampah, khususnya sampah plastik ataupun sampah-sampah yang ada di lingkungan kita seperti itu. Oke, jadi sudah mulai banyak plastiknya gitu ya Pak? Sebenarnya Pulau Bawayan ya, Eko Toners itu ada di Kabupaten Gersik secara administratif ya. Jadi kalau teman-teman ingin ke sana, itu dari pelabuhan kota Gersik ke sana menempuh jarak kurang lebih 4 jam Pak ya. Dengan kapal cepat dan kita sudah sampai ke sana. Nah dan lautnya itu saya juga pernah ke sana ya, Eko Toners. Jadi lautnya itu sangat biru ya Pak ya, sangat khusus. Cuman memang sekarang di sana sudah berkembang pesat. Masyarakatnya sudah mulai modern Pak, jadi mungkin sampahnya juga sudah mulai beragam gitu Pak ya. Nah tolong bahas sekolah nih Pak, kira-kira dari mana sih Pak awalnya untuk mengubah sekolah agar bisa berkontribusi dalam pemeliharaan lingkungan gitu ya, atau menciptakan lingkungan yang bebas. Plastik sampah, terus kemudian harus melibatkan semua elemen guru dan siswa. Awalnya bagaimana Pak untuk membawa sekolah ini ke situ Pak? Oke, untuk awal langkahnya itu Mas Toners. Jadi, kami punya ketua yayasan, beliau yang sudah almarhum, Pak Raden Baharudin, yang memang beliau memiliki visi-misi yang luar biasa tentang masalah lingkungan atau trust issue tentang masalah lingkungan. Dan ketika awal 2007, SDIT itu memang sudah diintrupsikan oleh ketua yayasan untuk jangan sampai menggunakan, kalau untuk dari segi kantinnya saja, tidak boleh menggunakan MSG. Karena memang kita lebih mementingkan bagaimana kondisi kesehatan otak anak dalam masalah penghafal Quran. Terus habis itu yang kedua, untuk lingkungannya, kita menanamkan sistem disiplin lingkungan. Di awal-awal banget ini Mas. Jadi masih ada yang namanya sistem denda, denda sampah. Denda sampah. Denda sampah. Jadi, setiap anak yang tidak care dengan lingkungan, dalam arti membuang sampah bukan pada tempatnya, terus habis itu masih belum di tahap pemilihan memang waktu itu. Yang penting anak-anak itu jangan sampai membuang sampah di lain tempat. Jadi, kalau ada yang membuang sampah bukan pada tempatnya, langsung kena warning. Jadi, pertama ada warning pertama, terus habis itu yang kedua langsung diberikan nasihat, terus habis itu yang ketiga sudah kena sistem denda itu tadi. Mungkin persampah mungkin bisa sampai kena 5 ribu. Sehingga menanamkan rasa disiplin siswa itu, oh kalau saya buang sampah, maka uang sanggung saya terpotong untuk membayar penjob saya. Seperti itu. Nah, basically itu diambil sama ketua yayasan, karena melihat beliau waktu itu ke Singapura, dan melihat salah satu masyarakat Singapura yang membuang setitik bungkus permen plastik, dan itu didendanya 500 ribu. Jadi itu jadi inspirasi, dan nanti bisa diterapkan di sekolah. Jadi memang ada ajakan dari ketua yayasan, Pak, untuk bisa mengubah sekolah menjadi konsep sekolah yang ramah lingkungan. Mulai dari sampahnya juga harus dibuangkan ke tempat sampah, terus kemudian anak-anaknya juga dididik gitu, Pak. Benar, benar. Nah, Pak, terus kemudian bedanya, Pak, kalau kita ngomongin bedanya antara yang dulu sama yang sekarang, Pak, karena kan saya lihat juga ekotoners perlu diketahui bahwa SDT Luda juga salah satu sekolah yang berprestasi ya, karena sudah puluhan medali yang didapatkan melalui lomba sains dan juga lomba lain gitu ya. Nah, bedanya seperti apa sih, Pak, dulu? Sekolah yang masih biasa-biasa aja hingga akhirnya menjadi green school gitu ya, sekolah hijau, juga bertaraf adriyata, yang sekarang juga dimiliki. Perbedaannya memang selalu sangat signifikan, karena memang lagi-lagi dorongan dari stakeholder itu sangat penting ya, Pak. Jadi ketuaian kami sendiri itu memotivasi guru sangat-sangat luar biasa, sehingga jangan sampai hanya berpikir, hanya sampai dimotivasi, tapi bisa menginspirasi yang lainnya. Nah, perbedaannya sendiri itu kayak awal pertama kali kami gabung dengan ISA, Indonesia Young Scientist Association, itu memang mendorong kami untuk lebih serius lagi, apalagi orang luar itu memang sangat tertarik dengan trust issue tentang masalah lingkungan. Jadi sesuatu hal yang ramah lingkungan itu sangat-sangat, mereka sangat excited banget. Contoh halnya ketika kami mengikuti ISAF, tingkat Asia waktu itu, kami mengikuti dengan tema sabengan, bagaimana mengusir hama dengan menggunakan suara ultrasonik. Jadi tidak menggunakan lagi bahan pesticida atau apa yang meracuni dan sebagainya, sehingga sebetulnya ekosistem dari hewan itu sendiri dibutuhkan satu sama lain. Jadi dengan adanya suara, anak-anak iseng bermain tentang sabengan, ternyata kok tikus dan ular ini waktu di sawah sangat terganggu dengan hal tersebut, maka akhirnya kita angkat untuk jadi penelitian. Dan akhirnya dibawa ke mentor kami juga, akhirnya baru terus berkembang, sampai akhirnya, dan rata-rata yang kami ikuti di International Competition, semua mengangkat tentang trust issue lingkungan. Trust issue lingkungan, jadi memang isunya tidak jauh-jauh dari sana. Tidak jauh-jauh dari sana. Dan itu sudah menjadi pembiasaan, karena memang itu dilakukan keseharian. Betul, betul. Terus kemudian, akhirnya dipertemukan dengan ekoten ya Pak ya, kurang lebih dua tahun yang lalu. Jadi memang dipertemukan waktu itu, secara tidak sengaja kita singgah ke SDTL UDA, dan ternyata punya potensi yang baik, sebagai sekolah di Kepulauan yang memang sudah sangat baik gitu ya Pak ya. Terus kemudian akhirnya kita menawarkan yang namanya program sekolah ekologis. Dan menurut Pak RSI gimana Pak? Dengan hadirnya kolaborasi ini, hingga pada akhirnya kemarin menandatangani MOU dengan ekotone, akan berkolaborasi bersama di pendidikan lingkungan itu. Yang pertama tentu menjadi angin segar bagi sekolah kami, Mas Tonis, dan rasa syukur Alhamdulillah yang luar biasa. Karena memang kami meyakini bahwa ketika pertama kali bertemu dengan ekotone, banyak inovasi mungkin yang akan bisa dikolaborasi dengan ekotone. Dan apalagi karakteristik dari kami yang ada di Pulau Bawian, itu senang sesuatu hal yang baru. Sehingga ketika ada hadirnya ekotone itu menambah ruang, kalau perpustakaan itu ada rak bekunya sendiri. Jadi tentang lingkungan hidup tidak sebatas teori atau terminologi saja. Tapi ada aksi dibalik itu semua, terutama memang kita tidak ingin anak-anak hanya tahu sebatas teori saja, prakteknya seperti apa. Dan tentu kami ingin didampingi dengan orang yang lebih ahli di dalamnya. Seperti itu Mas Tonis. Oke, jadi selama ini yang dilakukan sekolah Pak, yang menurut Pak Riki sudah sangat improve atau berkembang itu di sektor mana saja Pak? Apakah memang waste management, ada perubahan, kantin, tatanan kantin juga akan lebih bagus dan bagaimana Pak? Pak, setelah ekotone gabung, jujur ini memang dari segi manajemen sampah yang tadinya memang kami tidak fokus, akhirnya menjadi autofocus di situ, sehingga kami bisa mendapatkan ilmu juga bagaimana mengarahkan tim-tim yang memang berkecimpung di sana. Terus abis itu yang kedua tentang masalah tatanan kantin, itu lebih rapi lagi dan lebih vertif lagi. Karena memang bagi kami semua inovasi dari ekotone itu adalah teguran untuk memotivasi kami untuk berkembang lagi, terutama masalah lingkungan itu kan akan berdampak dengan proses pembelajaran siswa juga. Apalagi yang pernah penjenengan sampaikan ke kami, terkait masalah kesehatan siswa itu juga berpengaruh, dan itu sangat-sangat membantu banget sih Mas, dengan hadainya sistem program ekologis school itu. Oke, jadi itu ya ada banyak manfaat yang didapat Pak, ya? Jadi sekolah ekologis di Eko itu mungkin bisa salah satunya menjadi solusi Pak, ya? Untuk sekolah-sekolah yang ingin berkembang dan mengkolaborasikan lingkungan hidup dan dunia pendidikan. Karena juga di dalam kurikulum juga dimasukkan salah satunya mungkin kegiatan P5 ya Pak. P5 itu yang salah beragam kegiatan yang bisa dimasukkan unsur lingkungan hidupnya. Nah, terus kemudian Pak, untuk di SDIT Alhuda sendiri Pak, kira-kira untuk rencana ke depan gitu Pak ya, apakah ada rencana yang strategis yang dilakukan sekolah gitu? Kalau melirik perkembangannya sudah secepat ini, kalau di masa depan seperti apa sih Pak Kepo gitu? Pak, kalau lebih pingin sebetulnya gini Mas, set up nanti di SDIT sendiri, itu memang kami pingin memandukan, kalau misalnya ekologi school itu kan bagaimana kita melihat atau merujuk kembali ke tempo dulu. Tapi di sistemnya lagi, kita modifikasi pingin mengkolaborasi antara modern dengan tradisional. Jadi, ada perlu yang kami jadikan acuan kadang-kadang itu Mas, brainstorming kami tetap di sekolah-sekolah yang ada di Bali mungkin, itu ada di daerah Ubud yang memang sekolahnya luar biasa bagus, dan memang menjadi inspirasi kami juga sebetulnya. Tapi lupa saya, sekolahnya apa itu. Tapi yang jelas, apa namanya, strategi kami ke depan adalah bagaimana kolaborasi antara modern dengan tradisional, itu bisa jadi satu, modern dalam arti tidak ketinggalan zaman, ataupun tidak kurang update, tapi juga bisa mempertahankan dari segi lingkungan sendiri. Oke, jadi memadu padankan dari sektor modern, kita tidak ketinggalan zaman Pak ya, teknologinya, terus kemudian kemajuan informasi, tapi di sisi lain kita masih mengangkat budayanya. Betul, itu keren banget ya. dan lagi-lagi Naiko Toners bawa di SDTL Udabawen juga punya tagline. Taglinenya itu adalah, From the Island to the World. Nah Pak, itu seperti apa sih Pak? Maksudnya gitu. Kalimat itu terbesit kurang lebih mungkin di tahun 2023. 2023 itu di saat kami memang waktu itu kunjungan ke Jawa Tengah, di salah satu instansi di sana, Kondor Modena Tazaka, yang memang terus mendorong juga kami untuk menginspirasi, ayo walaupun kita itu dari pulau, ayo kita suarakan sampai ke tingkat dunia. Jangan mau hanya di Indonesia saja, kata-kata gitu. Kata-kata seperti itu. Jadi kalau misalnya punya cita-cita itu jangan nanggung. Jadi akhirnya kita bikin tagline, SDTL Udab, From the Island to the World, bagaimana bukan hanya prestasi ataupun segi yang lain, tapi bisa mengangkat pulau bawainya sendiri untuk menuju ke ranah itu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi dari pulau ke dunia. Ke dunia. Itu ya. Oke, nah itu Ketoners yang salah satu kalimat yang bisa memotivasi Pak ya. Betul. Jadi dari kepulauan yang mungkin jauh dari, apa Pak istilahnya kayak dari lingkungan masyarakat yang ramai gitu ya, yang masih gitu. Kalau kepulauan kan mungkin area tinggal yang terbatas, tapi ini bisa. Dan juga tidak lupa saya mengingatkan di Ekotoners bahwa Ekoton melalui sekolah ekologis, kami juga mempunyai program keluarga Sakena, yang juga merupakan salah satu program antara polaborasi siswa dengan keluarga. Jadi teman-teman bisa mendownload modul yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi nanti bisa scan barcode yang ada di link deskripsi gitu ya. Nah Pak Rizky untuk terakhir nih Pak, ini kan sekolah ini udah keren banget. Terus saya juga... Terima kasih. Baca di internet di SD itu ada namanya kader Eko Kids yang salah satu kader yang juga dibanggakan sebagai siswa yang berhasil membawa perubahan untuk teman-temannya sendiri gitu ya. Kalau Eko Kids sendiri Pak, itu sampai mana Pak? Sejauh mana? Mereka ke-training ya sebagai orang yang harus mempengaruhi teman-temannya, Eko Kids ya. Eko Kids. Jadi Eko Kids itu kita terinspirasi nama Eko itu dari Ekoton. Oh gitu loh, karena dalam hal tersebut kita ingin memang men-training Eko Kids itu lebih peduli lagi sama lingkungan. Contoh hal yang sudah kita lakukan adalah pembuatan sabun Eko Enzim. Awalnya kita bikin Eko Enzim saja, cuma karena kayaknya emang banget kalau misalnya Eko Enzim yang sebatas dijadikan Eko Enzim saja tidak diinovasikan. Akhirnya seperti itu. Yang kedua, kita juga sudah ada pelatihan untuk bagaimana menjadikan halaman sekitar kita itu ada sayuran dan sebagainya. Ketanaman-tanaman dan sebagainya, itu juga sudah ada. Jadi ada lima kader kami Eko Kids, memiliki tugas masing-masing, ada yang bagian di plastik, memang dia memang fokus untuk masalah plastik. Terus habis itu juga ada di bagian organik, juga ada di bagian inovasi, pengembangan dan sebagainya seperti itu. Jadi sudah komplit dalam satu Eko Kids tadi ya, komunitas siswanya gitu. Kenapa kalau harapan Pak Rizka sendiri Pak? Harapan ke depan untuk sekolah-sekolah di Indonesia, atau mungkin sekolah-sekolah yang juga ada di Kepulauan gitu, kira-kira harapan dan juga pesannya apa Pak? Pesannya cukup singkat, jangan terlalu terpatok dengan masalah fasilitas. Karena fasilitas itu bukan menjadi satu tujuan utama, melainkan target saja sebetulnya. Hanya sebagai pendukung, tapi bagaimana caranya kita mengkreativitaskan apa yang ada di sekitar kita. Untuk menyuarakan suara sekolah kita walaupun dari pulau, tidak harus dengan fasilitas yang lengkap, tapi dengan niat yang kuat dan tekat yang luar biasa. Oh itu Pak ya. Dan harapannya apa Pak? Harapannya semoga sekolah sekolah di Indonesia bisa lebih maju lagi semuanya dari segi pendidikan. Dan tidak mau kalah dengan negara-negara maju di luar sana, sehingga menghasilkan kualitas SDM yang luar biasa mumpuni. Oke itu ya Pak ya. Jadi sangat mengena sekali ya. Jadi jangan sampai kalah dengan negara-negara yang sudah maju gitu Pak ya. Betul, betul. Dan kemudian juga tadi ada tekat juga, jadi harus serius nih. Serius. Kalau ingin membawa sekolahnya ke ranah, sekolah yang memang benar-benar ingin mencetak pendidiknya itu luar biasa ya. Kalau istilahnya Pak Rizky, incredible generation ya Pak ya. Itu nanti jangan lupa untuk selalu bertekad, terus kemudian juga harus bisa mengikuti calman gitu ya ekotowners ya. Dan ekotowners kalau tertarik dengan sekolah ya yang kita dampingi ya, bisa SDTL Huda Bawian. Jadi kalau ada kesempatan ke sana bisa menghubungi Pak Rizky ya Pak ya. Siap. Bisa singgah ke sekolahnya, bertukar pikiran gitu ya. Kalau memang ada agenda ke Pulau Bawian. Dan begitu pula kalau ekotowners berminat untuk membawa sekolahnya ke sekolah hijau, maka bisa langsung JAPRI admin ya ekotone untuk bisa dilakukan pendampingan ya untuk program sekolah ekologis ekotone. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Rizky atas podcast ini ya, atas perbincangan yang menarik ini mengenai dunia pendidikan dan juga lingkungan hidup. Jadi saya Tony Safrianto sebagai kawas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.